Hai wah lagi ngapain ini kan nih lagi Marab jenis Mila Bangkok Kang produk Kang IPI Hai sebelumnya ini dengan Kang siapa ini Kang Lili Agung Kang Lili Agung ini kawan-kawannya ini lagi-lagi pada ngopi Kang gini kalau mau panen lo ngopi minta komisi Kang ini udah umur berapa ini Kang baru juga dua bulan Kang dua bulan lebih satu hari lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bersama saya untuk konten kali ini kita berada di Empang ini ini daerah Kecamatan Pagaden Barat Kewetan Subang Jawa Barat nah kita wancara sama suara pebudaya langsung itu ini masih muda ini guys sebuah jangan masih bujangan guys halo selamat siang Kang ya selamat siang Kang wah ini lagi ngapain ini kan ini lagi di Marab jenis Mila Bangkok Kang produk Kang IPI nah sebelumnya ini dengan Kang siapa ini Kang Lili Agung Kang Lili Agung ini kawan-kawannya ini lagi-lagi pada ngopi Kang gini kalau mau panen lo ngopi minta komisi Kang ini udah umur berapa ini Kang baru juga dua bulan Kang dua bulan lebih satu hari lah dari tebaran ukuran berapa ini Kang ukuran larpa ini tebaran berapa ribu ini Kang tebaran 100 ribu Kang dengan ukuran luas berapa ini Kang ini luasnya 180 bata Kang 180 bata itu kalau meterannya kira satu batanya berapa nih satu meter itu 14 14 meter Kang satu batanya iya satu batanya 14 meter lalini aja itu guys pusing hahaha ini kedalaman berapa nih Kak satu meter lebih Kang satu meter lebih setengah ada yang dua meter di sana dua meter Kang pembuangan kalau di pembuangan dua meter itu Alhamdulillah sehat-sehat Kang iya belum ada yang pernah sakit ini belum Kang belum sakit orang lain pada yang ada sakit ini Alhamdulillah nggak kena ini Alhamdulillah kalau lu Kang ipe mantap ini kan ipe ini ya iya yang monosek ini ya iya yang monosek ini ada apa ini kok daun-daun nih ya itu daun pepaya Kang sama daun sampel fungsinya apa ini suplemen supaya obatnya stres Kang ke ikannya Kang ini juga dibibis pakai tetes tebu ini tetes tebu ya sama introploc supaya kuatlah ikannya tahan ya dan dia tahan tubuh ya imun ini udah ngomong-ngomong ini akan umur berapa ini saya umur 26 Kang 26 26 tahun nih empang satunya ya iya ini empang yang satunya yang satunya lagi deket rumah disana Kang waktu vlog pertama itu iya deket rumah itu ini yang satunya lagi apa itu itu Nil 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 dari Kang ipe sama juga ikan Nil 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 2 bulan satu hari ini mau panen sepuluh hari lagi Kang target ini berapa kental untuk pakaiannya setan lebih lah banyaknya setan lebih udah berapa kental nih habis delapan kental nih Kang untuk ukuran berapa ini Kang untuk ukuran perekor ini udah hampir 90 90 iya bisa ditimbang dulu ya ayolah diambil sampelnya nih kita nolkan dulu guys nah itu nolkan dulu lima ekor 678 8 9 10 136 36 gram 10 ekor berarti kalau mau si 100 berapa ini 100 itu ya nah ini nolnya 99 gram lah jenis itu 878 8 ini 80 anggap aja itu ya 85 lah ya iya 85 pak ini target mau 65 per kilo ini 65 per kilo ya iya 65 per kilo tuh hari lagi mau panen nih guys lagi di geber ini bagus satu sek lebih sekarang ya satu hari persatnya itu berapa kilo itulah persatnya 30 kilo super super bagi yang mau beli bisa ini Kang bisa Kang mau beli Ayo silahkan tinggal hubungi aja lah Kang Agung ini oke oke siap 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 tinggal komen aja di YouTube nih bisa langsung aja juga bisa langsung aja bisa kemarin juga suci berada ya orang Bogor orang Bogor iya pesen berapa kan pesen tiga kental setengah itu nilai black 5 itu dia pengennya black 5 itu dari nonton YouTube apa gimana Iya dia ke Facebook Kang Facebook malahan Iya ke Facebook nanyain ini dari yang ada di channel Kang Agung bukan hahaha karena mungkin lihat benihnya bagus ini juga benih-benih Subang emang enggak ada duanya kan mantap itu sih jadi aku ya orang-orang yang benih Subang mah maupun pembesaran juga kualitasnya kualitas ada klamai deras kan hahaha ini lokasi dimana nih Kang ini lokasinya Desa Mekarwangi Kampung Cikondang Kang Kecamatan Pagayan Barat Kabupaten Subang deket ini tuh di jalan deket ini hai 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 tetap ada calonnya ini belum nih Aduh nanya kemarin juga ada banyak banyak yang namorin janda Kang Aduh nanya pengen perawan Kang Aduh masa masih kasih janda Aduh mudah-mudahan ada yang itu itu pengennya uti-uti Kang nih hahaha punya tiktok juga ini ya Alhamdulillah punya tiktok Kang pembenihan IG nya siapa ini bagi itu IG nya Lili Agung Kang Lili Agung Iya tentu ada yang kalau naksil atau mau beli benih kalau mau beli benih bisa ini bisa langsung di IG nya langsung kamu ke Facebook juga bisa rata-rata ke Facebook sih Kang Facebook ya yang nanya-nanya ke Facebook nah untuk awal-awal ini untuk sebelum tebaran ini apa ini persiapan untuk empang ini biar pada tahu ini persiapannya kita diobat dulu kan supaya ikan yang dulu-durunya mati Oh setelah obat habis itu gimana kan Rasabat kita abukin garam Kang garam ya dengan luasan segini tuh berapa garamnya kira-kira paling ini satu satu sakang satu saat 50 kilo kilo 50 kilo mulut ya busak terus tahapannya gimana ya terus pelangton kan supaya ada pelangton garam doang apa gimana enggak tambah orea pupuk biasanya terus Raja Bandeng enggak kalau selesai cuma biasanya Raja Bandeng sama Orea Kang buat terus sama ini nih tahi sapi Kang mantap itu tahi sapi ini sepertinya besar tuh tahi sapi mantap tuh ya untuk menumbuhkan pelangton Iya menumbuh pelangton itu kan cacing merah itu tahi sapi itu itu selama ditebar tuh dia makan itu ya iya makan pelangton pelangton selama berapa hari itu paling pelangton tumbuh seminggu itu seminggu an seminggu an seminggu an baru tumbuh pelangton seminggu enam hari lah berarti didiemin seminggu itu ayo demin didiemin lima hari baru 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 di tebar lah tebar larva suhunya disini berapa nih kalau boleh tahu pernah ngecek enggak enggak pernah dicek sih Kang belum pernah belum pernah nanti kalau kepen-kepen kesini aku bawa alat ya biar kalau di lambray drasma pasti ada Kang hehehe apalagi di bio-vlog nah kalau bio-vlog emang emang harus punya itu harus punya buhari lagi kita tunggu nanti vlog pas panenya mudah-mudahan siap-siap hasilnya 100% amin pengennya 100% itu apa ini kan biar pada tahu ini karena ada yang tahu ini 100% apa sih lebih lebih dari pakan Kang lebih dari pakan ya biasanya saya suka lebih sekintal lebih dari besokan pakan habis seton ada ikan seton satu kintal gitu lebih dari pakan banyak persentase ya persentase 100% satu banding satu ini udah habis ini kurang ini Oke Kang thank you udah mau sharing-sharing untuk budaya khususnya ikan nila siap terus amin amin melipah amin amin semua juga harga ikan naik kami oke amin masa agak pakan naik harga ikan enggak oke siapkan salam terima kasih